Intro Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan Verdi Sampo CS memberikan dampak ke banyak orang Salah satunya seperti yang dikeluhkan keluarga AKBP Arif Rahman Istri Arif Rahman mengaku kini dirinya harus berjuang sendiri mengurus keluarganya Gagara suaminya terjerat hukum karena Verdi Sampo Dia mengaku harus mengurusi anaknya yang menderita hemofilia tipe A Atau penyakit parah hubungannya dengan pembukuan darah saat suaminya sedang berada di balik jeruji besi Mengurus anaknya yang menderita penyakit langkah ia membutuhkan biaya yang tidak sedikit Sementara suaminya yang merupakan tulang punggung satu-satunya harus mempertanggungjawabkan aksi sang atasan dalam hal ini Verdi Sampo Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin meminta dibebaskan dari segala tuntutan kasus perintangan penyidikan Atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Rofriyan Cahyosua Huta Barat alias Brigadir J Kuasa hukum terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin Marcella Santoso meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan kondisi keluarga Arif Pasalnya salah satu anaknya menderita hemofilia tipe A Marcella menyampaikan bahwa proses pidada yang dijalani terdakwa Arif Rahman dinilai sangat berat untuk dilalui oleh pihak keluarga Sebab AKBP Arif masih menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya Tidak hanya itu kata Marcella istri Arif Rahman hanyalah seorang ibu rumah tangga yang biasa Yang mengusung anak-anaknya sendiri selama 6 bulan terakhir sejak klien jadi tahan Kini istri Arif Rahman hanya bergantung kepada orang tua dan bertuanya yang telah pensiun Diberitakan sebelumnya tim kuasa hukum meminta KBP Arif Rahman untuk lepas dari berbagai tuntutan dalam status kliennya sebagai terdakwa Hal itu diungkapkan dalam pembelaan atau pledoi yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 3 Februari 2023 Yang menyampaikan terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Sebagai mana yang telah didakwa jaksa penuntut umum Maka dari itu Arif Rahman harus dilepaskan dari berbagai tuntutan Menurut kuasa hukum terdakwa Arif melakukan tindakan menghapus rekaman file rekaman CCTV karena adanya daya paksa Selain itu Arif juga melakukan perintah jabatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!